Assalamualaikum Halo semuanya Apa kabarnya nih Semoga pada sehat-sehat semua ya Nah kembali lagi sama aku Emy Kali ini aku bikin Piscok karamel Kayak gini ya Yuk langsung kita cobain Bismillahirrohmanirrohim Nah barusan sudah denger kan Waktu digigitnya crispy banget Dan garing ya teman-teman Nah ini dia tekstur dalamnya seperti ini ya Mau tahu apa saja bahannya Dan gimana cara bikinnya Jadi jangan kemana-mana ya Tonton terus video aku Sampai habis Dan ingat jangan di skip ya teman-teman Langsung aja yuk kita siapin Semua bahan-bahannya Seperti ini ya teman-teman Bahan-bahannya Pertama-tama aku siapin Kulit lumpia ya Selanjutnya aku pakai 2 sendok makan gula pasir Dan ini ada 1 sendok makan tepung terigu Lalu ada sedikit air Berhubung di rumah Tidak ada stok coklat Jadi coklatnya aku ganti Pakai coklat tos ini ya teman-teman Aku pakai 2 saset saja Nah untuk pisangnya Bebas ya Kalian mau pakai pisang apa saja Mau pakai pisang nangke Atau pisang tanduk Tapi disini aku pakai pisang uli ini ya teman-teman Langsung aja yuk Kita mulai kupas pisangnya Kita kupas semua pisangnya ya Sampai habis Setelah pisangnya kita kupas Langsung aja kita belah pisangnya Menjadi 4 bagian ya Nah seperti ini ya teman-teman Hasilnya Tuh Jadi pas ya Tidak terlalu besar-besar Lakukan langkah yang sama Sampai pisangnya habis Semua kita potong-potong ya Dan pisangnya sudah semua kita potong-potong seperti ini ya Lalu siap kita untuk taburin dengan coklat Nah berhubung di rumah aku gak ada stok coklat Ataupun mesis Aku ganti pakai coklat toast drink ini ya teman-teman Langsung aja yuk Kita tuang ke dalam wadah seperti ini ya Kita tuang semuanya Dua saset Selanjutnya kita masukin Dua sendok makan gula pasir Kita tuang semuanya Lalu kita aduk secara merata ya teman-teman Lalu kita masukkan Pisang yang sudah kita potong-potong tadi Dengan coklat coklat toast ini ya Yang sudah kita campur dengan gula tadi Kita balurin pisangnya kayak begini Sampai semua terselimuti dengan coklatnya Disini aku pakai teriku ya Untuk bahan berkatnya Lalu aku campur dengan sedikit air Dan aduk hingga merata Bahan berkatnya bebas ya Atau kalian mau pakai putih telur juga boleh Nah kita aduk Tapi ini masih kekentelan Kita tambah lagi sedikit air ya Dikira-kira aja ya airnya Kita aduk lagi Biar tidak ada yang menggumpal Nah teksturnya seperti ini ya Jangan terlalu encer ya teman-teman Lalu kita mulai melipat yuk Kita ambil kulit lumpianya Satu lembar dan kita masukkan pisang yang sudah kita lumuri dengan coklat coklat toast tadi ya teman-teman Nah kayak gini Lalu kita gulung secara perlahan dan sambil ditekan ya Nah kita gulung seperti ini Lalu kita olesi dengan terigu yang telah kita cairkan tadi ya teman-teman Seperti ini Dan kita gulung lagi Nah jadinya kayak gini ya teman-teman Lakukan langkah yang sama sampai semua bahannya habis ya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan ini dia hasilnya yang sudah kita gulung-gulung tadi ya teman-teman Selanjutnya kita tuang minyak ke dalam penggorengan Kita tunggu sampai panas Dan kita siap untuk menggoreng Dan ini dia minyaknya sudah mulai panas ya teman-teman Langsung aja yuk kita goreng pisciknya Nah ini gula dan copatnya sudah mulai keluar-keluar kayak gini ya teman-teman Nah ini dia yang akan menjadi karamel nanti Kita langsung aja tempelin ya di kulit umpianya ini Nah kayak gini aja ya teman-teman Sepertinya pisciknya sudah mulai matang ya teman-teman Warnanya sudah mulai kecoklatan kayak gini Langsung aja yuk kita angkat pisciknya Kita tiriskan minyaknya dulu ya teman-teman Dan ini dia hasilnya piscik yang sudah kita goreng tadi ya Kita tiriskan minyaknya terlebih dahulu Dan siap untuk kita jadikan cemilan buat anak-anak di rumah Langsung aja yuk kita cobain pisciknya Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah pisciknya enak ya Garing dan renyah Dan ini dia dalamnya seperti ini ya teman-teman Terima kasih banyak sudah menonton video aku sampai habis Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Agar aku lebih semangat lagi bikin videonya ya teman-teman Selamat mencoba di rumah Sampai ketemu lagi ya sama aku di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax